Halo apa kabar, nah jika disini kita diminta untuk mengintegralkan yaitu hasil perkalian daripada fungsi fx dengan gx disini, sehingga disini kita akan masukkan satu persatu fungsi fx dan gx-nya pada integral, nah kita lihat disini ya seperti ini, kita punya 4x dikurangi 5, kemudian disini dikalikan dengan 2 dikurangi dx, nah sehingga disini untuk lebih mudahnya kita langsung saja kalikan antara fx dan gx ya. Sehingga disini didapatkan yaitu 4x kalikan 2 yaitu 8x dikurangi dengan 4x dikalikan x yaitu negatif 4x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 10 dan ditambah dengan 5x dx, ya kan. Nah dengan cara seperti ini, ini akan lebih mudah kita integralkan, yaitu kita dapatkan disini 8 per 1 plus 1 yaitu pangkatnya daripada x ya, 1 yang sudah ditambahkan dengan 1, dikurangi dikurangi disini 4 per pangkatnya adalah 2 berarti 2 ditambah dengan 1 ya, x pangkatnya 2 ditambah dengan 1. Nah kemudian disini ya, kita kurangi dengan 10x ya, dan disini ditambah dengan 5 per 2, atau disini kita tulis 1 per 1 dulu ya, dan disini x pangkatnya 1 plus 1 seperti ini, dan disini batasannya yaitu 2 dan 1 di sebelah kanan. Nah kemudian disini kita dapatkan ya, bentuk fungsi hasil integralnya adalah 8 per 2, atau kita bisa tulis sebagai 4 ya, 4x kuadrat ya kan. Nah kemudian dikurangi dengan 4 per 3 ya, x pangkatnya 3, dikurangi 10x ya, dan disini ada ditambah dengan 5 per 2 x kuadrat. Dan disini batasannya adalah 2 dan 1. Nah kemudian kita lihat disini ada kuadrat ya, sama-sama kuadrat kita bisa operasikan ya, disini ada 4x kuadrat, disini ada 5 per 2 x kuadrat, berarti kalau kita tulis per 2, berarti disini kita dapatkan yaitu 8 per 2 ya kan. Jadi kita coret, kita tulis 8 per 2 ya kan. Nah sehingga disini kita peroleh ya, yaitu 8 ditambah 5 ya, berarti 13 kan ya. Jadi kita punya fungsinya disini berubah menjadi 13x kuadrat per 2 ya, kemudian disini dikurangi dengan 4 per 3 x pangkat 3, dikurangi dengan 10x ya. Disini kita punya 2 dan 1 dan kita masukkan, disini 13 per 2, kemudian disini ada 2 dikalikan 2 ya, karena nanti akan kita bagi dengan 2 disini. Kemudian disini, kemudian disini 4 per 3, kemudian disini ada 2 pangkat 3 yaitu 8, dikurangi dengan 20. Nah ini untuk yang 2, kemudian kita kurangkan dengan yang 1 ya, berarti 13 per 2, dikurangi dengan 4 per 3, dikurangi dengan 10 ya. Nah sehingga ya, kita punya disini, yaitu kita dapatkan, kita langsung kumpulkan ya yang disini, kita dapatkan 52 ya, yang disini dikurangi 13 ya. Jadi kita samakan disini penyebutnya, yaitu 52 dikurangi 13 per 2, dikurangi 32 ditambah 4 per 3 ya, dikurangi 10, karena disini negatif 20 ditambah dengan 10 ya. Nah sehingga, kita peroleh disini ya, yaitu adalah 52 dikurangi 13 ya, disini dapatkan 39 ya, namun langsung kita jadikan per 6, karena disebelahnya disini ada per 3, jadi kita jadikan per 6. Kita dapatkan disini, 117, dikurangi 56, dikurangi 10, kita jadikan per 6 juga ya, jadi disini 60, dan didapatkan yang di depan adalah 61, dikurangi dengan 60 ya, per 6, dan didapatkan 1 per 6 sebagai hasil untuk pertanyaan pada soal ini ya. Jadi disini jawabannya adalah 1 per 6. Nah bagaimana? Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!